Halo Assalamualaikum, 1 April 2022 adalah awal berlakunya undang-undang PPN yang baru di mana tarifnya adalah 11% Otomatis e-faktur harus diubah dan awal April ini pula banyak yang mengalami kendala dalam mendownload file installer e-faktur 3.2 Lalu bagaimana tips mendownload dari tipspajak.com dan tips pajak media? Simak baik-baik Cara pertama adalah pastikan kita mendownload dari websitenya pajak langsung Ini tampilannya Pastikan kita mengunduh langsung dari website pajak di ini e-faktur.pajak.co.id dari semiring aplikasi e-faktur.pajak.co.id dari semiring aplikasi Sebentar saya zoom Mana tadi? Nah pastikan downloadnya dari ini ya dari link ini Lalu oke langsung aja silahkan di sini Silahkan diunduh di sini Ini atau ini Nah awal April ini sayangnya banyak Sayangnya ketika diakses ini gagal Contoh ya Nah diakses ketika diakses gagal terus seperti ini Jadi solusinya tentunya adalah Kita cari link download alternatif Dan Kita layak untuk berhati-hati ya Karena nanti akan banyak link bertebaran ya Dan saran saya adalah pertama Seperti kemaren sempat saya baca di tips Di kering pajak Bahwa kita jika ini masih bermasalah Kita disarankan untuk datang ke KPP Untuk meminta installernya Untuk kita copy di flashdisk nanti ya Jika copy di flashdisk atau apapun itu Atau meminta link alternatif dari KPP Ingat ya dari KPP Dari yang resmi-resmi saja Dipastikan yang resmi-resmi saja Oke Lalu Oke Bang Jika kita Bang saya sudah dapat nih Link alternatif dari sebuah forum Dari komunitas Oke Saran kami silahkan dicek lagi Karena ukuran efaktur yang resmi dari D-Chen Bajak Adalah seperti ini Ini ya dilihat Untuk yang 32 bit Ukurannya adalah 132049 KB Ya Sekali lagi untuk 32 bit Ukurannya adalah 132049 Sedangkan untuk 64 bit Untuk Windows adalah 133572 Pastikan seperti ini ya Pastikan seperti ini 132049 KB Dan yang 64 bit adalah 133572 Seperti itu Jadi Jika di Pajak ini belum bisa Pajak.co.id belum bisa Silahkan ke KPP Kami dari tipspajak.com Telah memiliki Sebenarnya Cuma Telah memiliki Ya ini Gambar ini Kami telah memilikinya Namun Masih terdapat kendala Kami dalam melakukan upload Ya masih terdapat kendala Dalam melakukan upload Silahkan Dicek berkala ya Di sini Telah kami upload Telah kami siapkan rumahnya Di sini Namun Inilah Kami belum berhasil Untuk meng-upload Jadi karena Sedikit kendala teknis Ditunggu saja Begitu kami berhasil Untuk meng-upload Maka Tentu saja Kami akan berikan kepada Seluruh pembaca tipspajak.com Dan tipspajak media Yang budiman Yang lagi Solusinya adalah Jika ini masih gagal Silahkan ke kantor Pelayanan pajak Untuk minta installernya Ya Untuk minta installernya Atau Nanti unduh dari Tipspajak.com Setelah kami berhasil Untuk melakukan upload Terima kasih Semoga bermanfaat Video singkat ini Salam sukses Dan sehat selalu dari Tipspajak.com Dan tipspajak media Sampai jumpa